selamat menikmati disini kami akan membahas mengenai pemikiran tokoh teologi Indonesia yaitu pokok pemikiran teologi Harun Nasution dan H.M. Rashidi baik silahkan untuk dicermati dan dipahami mengenai materi ini oke teman-teman ruang lingkup yang akan kita bahas yakni 1. siapakah Harun Nasution kemudian yang kedua pokok pemikiran Harun Nasution kemudian yang ketiga siapakah H.M. Rashidi dan yang keempat pokok pemikiran H.M. Rashidi silahkan untuk disimak pada pembahasan materi kali ini siapakah Harun Nasution guru besar filsafat Islam ini adalah putra keempat Abdul Jabar Ahmad dan ibunya yang merupakan seorang keturunan Mandailing Tapanuli Selatan Harun Nasution dilahirkan di Pematangan Siantar, Sumatera Utara 23 September 1919 sejak kecil Harun Nasution dikenal gemar mendalami ilmu agama kecerdasan dan semangatnya mencari ilmu menjadi spirit utama hidupnya pendidikan formal beliau dimulai dari sekolah Belanda selama 7 tahun dari sana Harun belajar bahasa Belanda dan ilmu pengetahuan umum sedangkan pendidikan agama beliau peroleh dari lingkungan keluarga kemudian beliau meneruskan pendidikannya di M.I.K. atau Modern Islamiteis Quick School di Bukit Tinggi pada tahun 1934 pendidikannya lalu diteruskan ke Universitas Al-Azhar, Mesir beliau juga kuliah di Universitas Amerika di Mesir pendidikannya kemudian dilanjut ke M.C. Gail Kanada pada tahun 1962 kemudian setibanya beliau di tanah air pada tahun 1969 Harun Nasution langsung mencemplungkan dirinya dalam bidang akademis dengan menjadi dosen di IIN Jakarta IKIP Jakarta dan juga pada Universitas Nasional beliau menjadi tokoh sentral dalam memperkenalkan teologi tradisional di Indonesia khususnya di lingkungan IIN Sentralitas Harun Nasution tentu banyak ditopang kapasitas intelektualnya Masuk poin yang kedua yaitu pokok pemikiran Harun Nasution yang pertama yaitu peranan akal besar kecilnya peranan akal dalam sistem teologi suatu aliran sangat menentukan dinamis atau tidaknya pembahaman seseorang tentang ajaran Islam berkenaan dengan akal ini Harun Nasution menulis akal melambangkan kekuatan manusia kenapa? karena akal manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain di sekitarnya bertambah tinggi akal manusia bertambah tinggi pula kesanggupannya untuk mengalahkan makhluk lain begitu sebaliknya bertambah lemah kekuatan akal manusia bertambah lemah pula lah kesanggupannya untuk menghadapi kekuatan-kekuatan lain tersebut dengan akal selain dapat membedakan yang baik dan buruk juga dapat mengetahui bahwa manusia wajib berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang buruk dalam sejarah Islam akal mempunyai kedudukan tinggi dan banyak dipakai bukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan saja akan tetapi dalam perkembangan ajaran-ajaran keagamaan Islam sendiri pemikiran akal dalam Islam diperintahkan oleh Al-Quran bukanlah tidak ada dasarnya apabila ada penulis-penulis baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim yang berpendapat bahwa Islam adalah agama yang rasional pemikiran Harun Nasution yang kedua yaitu pembaruan teologi Islam pembaruan teologi pada dasarnya dibangun oleh asumsi bahwa keterbelakangan dan kemuduran umat Islam adalah disebabkan ada yang salah dalam teologi mereka pandangan ini serupa dengan pandangan kaum modernis pendahulunya yaitu seperti Muhammad Abduh, Rashid Rida Al-Afghani, dan lain-lain yang memandang perlu kembali kepada teologi Islam yang sejati ini mengandung pengertian bahwa umat Islam dengan teologi fatalistik irasional, predeterminisme, dan penyerahan nasib telah membawa mereka menuju kesengsaraan dan keterbelakangan dengan demikian jika hendak mengubah nasib umat Islam menurut Harun Nasution umat Islam hendaklah mengubah teologi mereka menuju teologi yang berwatak free will, rasional, serta mandiri tidak heran jika teori modernisasi ini selanjutnya menemukan teologi dalam hasanah Islam klasik sendiri yakni teologi Mu'tazilah dan yang terakhir adalah hubungan akal dan wahyu salah satu fokus pemikiran Harun Nasution adalah hubungan antara akal dan wahyu ia menjelaskan bahwa hubungan wahyu dan akal memang menimbulkan pertanyaan tetapi keduanya tidak berkentangan akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran orang yang beriman tidak perlu menerima bahwa wahyu sudah mengandung segala galanya wahyu bahkan tidak menjelaskan semua permasalahan keagamaan dalam pemikiran Islam baik di bidang filsafat dan ilmu kalam apalagi di bidang ilmu fikih akal tidak pernah membatalkan wahyu akan tetapi tetap tunduk kepada teks wahyu teks wahyu tetap dianggap benar akal dibakai untuk memahami teks wahyu dan tidak untuk menentang wahyu akal hanya memberi interpretasi terhadap teks wahyu dengan kecenderungan dan kesenggupan yang dipertentangkan dalam sejarah pemikiran Islam sebenarnya bukan akal dengan wahyu tetapi penafsiran tertentu dari teks wahyu dengan penafsiran lain dari teks wahyu itu juga jadi yang bertentangan sebenarnya dalam Islam adalah pendapat akal ulama tertentu dengan pendapat akal ulama lain siapakah H.M. Rashidi itu? Haji Muhammad Rashidi adalah Menteri Keagamaan Pertama Republik Indonesia beliau dilahirkan di Kota Gede Yogyakarta pada tahun 1915 tepatnya pada tanggal 20 Mei beliau menjabat sebagai Menteri Agama Pertama Indonesia pada Kabinet Syahrir I dan Kabinet Syahrir II Rashidi merupakan lulusan lembaga pendidikan tinggi Islam Mesir yang melanjutkan pendidikan ke Paris dan kemudian memperoleh pengalaman mengajar di Kanada beliau pernah menempuh pendidikan di Fakultas Filsafat Universitas Cairo, Mesir pada tahun 1938 kemudian melanjutkan ke Universitas Sarno Paris bergelar dokter pada tahun 1956 dan menjadi guru di Islamistik Middle Board School Pasantren Luhur Surakarta pada tahun 1939-1942 dan menjadi guru besar Fakultas Hukum UUI Direktur Kantor Pabitah Alam Islami Jakarta poin terakhir dari pembahasan tema kali ini yaitu pokok pemikiran H.M. Rashidi ada empat pokok pemikiran H.M. Rashidi yaitu yang pertama kedudukan akal dan fungsi wahyu dalam Islam yang kedua perdebatan ilmu kalam dan teologi yang ketiga tema-tema ilmu kalam dan yang terakhir hakikat iman pemikiran H.M. Rashidi yang pertama kedudukan akal dan fungsi wahyu dalam Islam tentang akal beliau berpendapat bahwa akal tidak mampu mengetahui baik dan buruk hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya aliran eksistensialisme sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme dalam Filsafat Barat yang kedua yaitu perdebatan ilmu kalam dan teologi Rashidi menolak pandangan Haruna Setian yang menyamakan pengertian ilmu kalam dan teologi untuk itu Rashidi berkata ada kesan bahwa ilmu kalam adalah teologi Islam dan teologi adalah ilmu kalam Kristen selanjutnya Rashidi menurut Suri sejarah kemunculan teologi menurutnya orang Barat memakai istilah teologi untuk menunjukkan tauhid atau ilmu kalam karena mereka tak memiliki istilah lain teologi terdiri dari dua kata yaitu teo artinya Tuhan dan logos yang artinya ilmu jadi teologi berarti ilmu tentang ketuhanan adapun sebab timbulnya teologi dalam Kristen adalah ketuhanan Nabi Isa sebagai salah satu dari Tritunggal dan Trinitas namun kata teologi kemudian mengandung beberapa aspek agama Kristen yang diluar kepercayaan sehingga teologi dalam Kristen tidak sama dengan tauhid atau ilmu kalam pemikiran HM Rashidi yang ketiga yaitu tema-tema ilmu kalam tema ilmu kalam Haruna Sution yang dikritik oleh Rashidi adalah deskripsi aliran-aliran kalam yang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi umat Islam sekarang khususnya di Indonesia untuk itu Rashidi berpendapat bahwa menonjolnya perbedaan pendapat antara Asyariah dan Mu'tazilah sebagaimana dilakukan Haruna Sution akan melemahkan iman para mahasiswa pokok pemikiran yang terakhir yaitu hakikat iman bagian ini merupakan kritikan Rashidi terhadap deskripsi iman yang diberikan oleh Ruhalismajid yakni percaya dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan sikap apresiatif kepada Tuhan merupakan inti pengamalan keagamaan seseorang sikap ini disebut takwa takwa diperkuat dengan kontak dan kontak yang kontinu dengan Tuhan apresiasi ketuhanan menumbuhkan kesadaran ketuhanan yang menyeluruh sehingga menumbuhkan keadaan bersatunya manusia dengan Tuhan menanggapi pernyataan tersebut Rashidi mengatakan bahwa iman bukan segedar menuju bersatunya manusia dengan Tuhan tetapi dapat dilihat dalam dimensi konsekuensial atau hubungan manusia dengan manusia yakni hidup dalam masyarakat perlu dijelaskan disini bahwa bersatunya seseorang dengan Tuhan tidak merupakan aspek yang mudah dicapai mungkin hanya seseorang saja dari sejuta orang jadi yang lebih penting dari aspek penyatuan itu adalah kepercayaan, ibadah, dan kemasyarakatan demikian presentasi dari kami apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini sampai selesai jangan lupa like dan komen sampai jumpa di lain waktu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati